Ya, selamat malam. Kali ini saya akan berbagi yaitu cara memasang skun. Skun O-ring atau buat aki atau baterai. Dan skun velourous yaitu skun seperti ini, velourous. Kalau mau cari di toko online atau marketplace tinggal ketik skun velourous. Seperti ini ya. Atau yang warna lain seperti ini. Nah, ini skunnya. Jadi, yang skun untuk baterai yaitu seperti ini. Nah, ini ada nomornya ya. Nomor ring bautnya, baut berapa. Dan untuk kabelnya, untuk ukuran berapa mili. Seperti ini, nomor ring 8 lubangnya untuk kabel 35 mili. Jadi, SC35 strip 8 ya. Di sini ada tulisannya. Nah, itu tulisannya. Silo ya. Nah, ada tulisannya ya. Nah, itu SC35 strip 8. Jadi, lubang untuk baut 8 kabelnya 35 mili. Dan yang ini SC16 strip 8 ya. Yang ini SC16 strip 8. Jadi, lubang baut 8 kabelnya ukuran 16 mili. Diameternya. Bentuknya seperti ini. Dan ada yang kecil lagi. Yang kecil lagi SC16 strip 8. jadinya, lubangnya 8 diameter kabel 16. Nah, ini yang terkecil ya. Ada kecil lagi. SC10 strip 8. Jadi, lubangnya diameter 10. baut baut lubangnya baut 8. Seperti ini penampakannya. Dan ini skun velours juga ini. Skun velours. Velours dengan lubang 35 mili. Ya, seperti ini. ini juga velours. Oke. Jadi, dia seperti ini ya. Kemasannya ya. Jadi, kemasannya seperti ini. ini nomernya 1,5 mili. Dan ini kemasannya 1 bungkus segini. Nomernya dia 12 mili. Ini 6 mili nomernya. dan ini skun buat aki-nya ya. Penampakannya seperti ini. Juga ini nomor 35 nih. Skun velours. Dan yang ini nomor 35 velours juga. Modelnya beda. Dan di sini sudah saya siapkan kabel ya. Ini kabel negatif ukurannya 35 mili. Positif juga 35 mili. Ini 16 mili. Positif. Dan ini yang 1 milian ya. Kecil-kecil. Oke. Sekarang kita langsung praktekkan ya. bagaimana sih cara pasangnya. Cara pasangnya yaitu kita harus menggunakan tang. Tangnya seperti ini ya. Nah ini tang krim pink. Krim. Tang krim. Jadi kita press dengan tang ini supaya dia kuat. dan ini tang potongnya seperti ini ya. Jadi kita akan coba memasang skun aki atau baterai dengan ketebalan 35 mili kabelnya. Diameter 35 mili. Nah ini positifnya ya. Sekarang kita mulai kupas. Yaitu ujungnya kita kupas seukuran seumpamanya pakai skun ini ya. Nah segini ya. Berarti batas potongnya. Kita langsung potong. Nah sudah terpotong ya kawan. Seperti ini. Kita putar rapatkan dan kita masukkan. Nah sudah masuk ini ya. Jadi seperti ini sudah masuk. seperti ini ya. Sudah masuk ya. Baru kita press. Kita press menggunakan tang potong ya. ini ya. Kita press. Nah ini ya. Jadi kita pakai tang krim krim pink. setelah setelah kita sudah pasang seperti ini. Kita krim. Nah itu kita press. Ya. Nah ini kita tekan. Seperti ini. Nah ini sudah jadi ya. Tuh. jadi sudah ter-press ya. Jadi penampakannya seperti ini. Sudah kuat ya. Sudah ter-press. Tuh. Dan sudah siap pakai. nah ini kalau ditarik sudah tidak bisa copot ya. Jadi sudah bagus kita krim seperti ini. Oke sekarang kita coba skun velour ya. kita pasang yang 10 mili kabel ini ya. mili yaitu dengan velour ini. Jadi kita akan pasang ini ya. Pertama kita kupas ya. Dan kita masukkan nah seperti ini ya kawan ya. Sudah masuk ini. Sudah masuk. Baru kita press pakai krim tank. Krim pink. Ini ya. Tuh. Kita press di sini. Tuh. dan sekali lagi. Ya. Ya. Sudah ter-press ya. Ini. jadi seperti ini penampakannya. Oke. Kita coba lagi pasang yang ukuran 35 mili ya. Kita potong dulu. Seperti ini. Nah skun velour kita masukkan. Seperti ini. ya. Kabelnya sudah kelihatan ya. Langsung kita press. Sekali lagi. kelihatan ya. ab手 ? lg t sampai Oh. ya seperti ini ya ini sudah jadi juga dan ditarik sudah kencang nah akan putus oke kita langsung pasang yang satu mili ya kabel satu mili itu tinggal masukkan saja kabelnya Hai dan kita press juga ya sudah jadi juga ya jadi seperti ini dia kepres jadi kuat hai 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 dan sudah siap dipakai kabelnya Hai satu lagi kita tes yang 10 mili ya ya ini kita masukkan skunnya kita pasang langsung terpes ya seperti ini ya kawan jadi sudah terpress ditarik dia akan kuat tidak akan copot hai 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 nah jadi seperti ini kabel-kabelnya sudah terpasang ya ini satu lagi kita tes ya yang kecil satu mili Hai ini kita masukkan langsung kita Hai krim hai 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 ya sudah jadi ya jadi seperti ini nah ini dia hasilnya ya jadi semua sudah terpasang jadi pemasangan kabelnya menjadi rapi dan kuat hai 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 dan tidak akan mengeluarkan percikan api hai 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 jadi contoh pemasangannya ya ya Hai seperti kalau kita tes pasang di ncb ya ini NCBI nya langsung kita pasang ini masuk masuk ya jadi contohnya seperti ini langsung kita kencangkan dengan obeng kalau sudah memakai skun aman ya aman dari kendor pemasangan kendor akan mengakibatkan keluar percikan api dan bahaya bisa menimbulkan kebakaran nah ini kalau kita kencangkan bagus hasilnya rapi seperti ini ya juga seumpamanya yang bawah dengan kabel yang besarnya ya yang 16 mili kita masukkan pas dia posisinya pas seperti ini pas ya langsung kita kencangkan langsung kita kencangkan nah seperti ini jadi hasilnya bagus dijamin aman dengan skun ferulus dan tidak menimbulkan konslet atau shot nah contohnya jadi seperti ini ya atau mau memasang di ampere atau wattmeter seperti ini jadi lebih aman lebih aman memakai skun teluras ini contohnya ya tinggal kita masukkan langsung kita baut disini masukkannya langsung kita baut disini kita kendorkan dulu nah disini kawannya jadi masukkan lewat sini langsung kita kencangkan dengan obeng nah hasilnya seperti ini ya jadi rapi dan tidak gampang goyang ini seperti ini rapinya dan tidak berbahaya karena sudah mau memakai skun ferulus itu jadi cara pemasangannya seperti ini oke teman-teman kiranya cara pasang skun felulus dan skun untuk aki jangan lupa di like atau di subscribe agar video-video selanjutnya bisa kita lanjutkan dan cepat berkembang atau boleh juga di share ke kawan-kawan lain untuk berbagi cara-cara pemasangan skun sekian terima kasih untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati